Rata-rata yang memakai aku umur, kalau istilah kerennya itu gadun ya, tapi aku dipakai sekitar umur 40-45 tahun. Tujuh tahun lalu aku menjejahkan kaki di kota metropolitan Jakarta. Saat itu umurku baru 17 tahun. Aku hanya ingin mendapatkan pekerjaan, namun takdir berkata lain. Aku dijurumuskan seorang temanku, aku dijual pada seorang pria, aku ditiduri sesama lelaki. Aku dibayar 300 dan itu aku kaget bercampur senang. Kok bisa orang bayar aku segini gitu. Pada tahun 98-an itu 300 dahulu gede banget. Pokoknya aku kaget dan karena bayarannya gede, aku akhirnya berlanjut, berlanjut, berlanjut. Hubungan hidup, kehidupan gue itu berlanjut seperti itu. Jadi ya terus menerus. Dan gue malas kerja, malas cari kerja lagi, malas segalanya. Pokoknya yang hidup yang gue jalanin itu kesenangan gue. Lalu masuklah aku ke sebuah tempat pelacuran pria. Orang-orang menyebut tempat itu rumah kucing. Rumah kucing itu sejenis rumah bordi, sama aja kayak rumah-rumah bordi-bordi perempuan gitu. Tapi kita rumah kucing itu lebih sama-sama persisnya gitu. Jadi kayak kita dibayar, rupanya dibayarnya 70 ribu itu diluar uang sewa kamar. Nanti kita store 40% dari hasil yang dibayar orang tadi ke kita. Kita store ke kayak ada mami-mami lah gitu lah. Namanya namanya? Rata-rata yang pakai aku umur, kalau istilah kerennya tuh gaduh ya. Tapi aku dipakai sekitar umur 40 ke atas lah. Aku dipakai sama orang-orang yang 40, bapak-bapak yang 40 ke atas. Ya ada juga yang berkeluarga, ada juga yang membucang tua gitu. Setelah delapan bulan di rumah kucing, aku memutuskan keluar. Bagiku tak ada untungnya hidup berlama-lama di rumah kucing. Setelah itu aku kenal yang lebih maju lagi daripada itu. Aku berdaul sama temen-temen aku yang sama-sama profesi di luar itu. Katanya ngapain tinggal di rumah kucing. Di rumah kucing kan bayarannya cuma segitu. Mending lu cari sendiri. Aku coba pasang foto di internet gitu. Pasang foto-foto, pasang nama aja sendiri aku di internet. Tiba-tiba ya disitu gue banyak kenalan. Dan gue sering jalan ke disco, ke disco, ke disco, ke disco. Tiba-tiba sering jalan. Disitu aku banyak kenal orang, kenal tamu, dan banyak orang suka sama aku. Disana orang banyak aku manfaatin jadi ini. Semua orang yang kenal sama aku jadi manfaatin jadi ini. Aku menapakan kakiku kian dalam, kesisi kehidupan yang kelam. Kehidupan malam dan pergaulan bebas, kian kental mewarnai kehidupanku. Namun disitulah aku merasa menemukan jati diriku yang sesungguhnya. Aku merasa punya harga dan kelas di dalam komunitasku. Aku keluar dari sana. Aku jadi lebih berkelas lah. Aku pergi ke disco, Tiga Mahal. Semua disco, Tiga Mahal aku masukin. Dan tempat-tempat genongkron aku masukin. Disitu aku mulai tebar pesona. Dulu waktu aku di rumah kecil memang murah. Tapi setelah aku itu, aku punya harga, punya tarif sendiri. Untuk sekali pakai aku bisa 500 ke atas lah. Nggak seram kayak di rumah kucing gitu. Kalau di rumah kucing kita bisa layanin berapa banyak ya. Tapi kalau kita cari sendiri, nggak mungkin lah kita dapat sehari berapa gitu. Tapi kita nggak punya target. Dan kita sendiri nggak perlu store gitu. Aku memanfaatkan semua orang yang aku kenal untuk promosi gratis. Semuanya aku lakukan hanya demi uang. Yah, semata-mata hanya demi uang.